Hai hari ini saya Hakim Bagira akan membahas mengenai bagaimana teknik persidangan itu dan apa saja perangkat-perangkat pada teknik persidangan yuk kalian simak video ini yuk let's go baiklah kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana teknik persidangan itu pertama seluruh kita membahas teknik persidangan kita tahu dulu istilah istilah dan perakian dari persidangan itu jadi persidangan itu merupakan forum format dalam suatu organisasi yang guna untuk membahas suatu masalah tertentu dengan upaya untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan nah keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi yang selama belum diadakan perubahan lalu setiap organisasi pasti mempilih aturan sendiri dalam melaksanakan persidangan baik dari segi kurung maupun segi teknisi laksanaannya lalu tentunya dalam persidangan ini memiliki aturan umum ada aturan-aturan umum dan dalam persidangan ini tentunya memiliki istilah-istilah istilah yang terkait dan perasaan yang pertama adalah scourcing atau pending itu sebagai penembakan dalam suatu persidangan untuk sementara waktu seluruh lalu ada hobi itu sebagai suatu bentuk kompromi suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan keputusan lalu ada teklok itu ialah suatu keadaan dimana pas usaha waras tidak memiliki keputusan sepakat lalu ada workhub ya ialah persentara keluar dari arena persidangan dengan alasan tidak setuju atas keputusan atau suatu keputusan lalu ada voting ini voting ini sebagai pengambilan keputusan berdasarkan kebanyakan lalu ada pk itu peninjauhan kembali yalah mereview keputusan yang telah disepakati sebelumnya untuk diadakan pembatalan atau perubahan nah tetapi persidangan ini pasti memiliki tata tertentu yang dibakukan tata tertentu itu merupakan satu atur yang dibuat disepati bersama oleh para peserta sidang dengan memperhatikan aturan umum organisasi serta nilai-nilai peserta dalam persidangan nah aturan ini akan menjadi kedokan bagi peserta dan pimpinan sidang dalam persidangan nah perserta-perserta sidang itu saat dia memiliki hak bicara agar untuk bertanya mengatakan pendapat mengadukkan usaha kepada hak pimpinan website untuk tulis lalu jadi memiliki hak suara, hak untuk dipilih untuk mengambil bagian dalam pengambilan putusan ada hak memilih, hak untuk mendapatkan pilihan dalam proses pemilihan, ada hak dipilih itu hak untuk dipilih dalam proses pemilihan maksudnya di sini juga dapat peninjauan yaitu hak bicara atau pertanyaan untuk mendapatkan dan mengatakan usulan kepada pimpinan baik, serta bisa memiliki kewajiban yaitu mentaati tertentu persidangan atau persiuk permusewanatan untuk menjaga ketenangan dan hama kisah dan persidangan, lalu pimpinan sidang yaitu disebut presidium sidang karena presidium sidang ini, jika saya cakap terlebih dahulu dia dipilih oleh peserta melalui sidang plenar yang dipandu oleh pamitia pengarah lalu ada presidium yang sidang bertugas untuk memimpin dan mengatuk jalannya persidangan seperti atur yang disperlati, peserta atau tata tertentu lalu ada presidium sidang kekuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertentu persidangan nah, presidium pasti memimpin tugas-tugasnya yang pertama adalah presidium 1, ketua, yaitu akan memimpin jalannya persidangan secara penuh lalu ada presidium 2, itu anggota mencatat apa saja yang menjadi masukan atau usulan dari peserta sidang yang ketiga adalah presidium 3, anggota menunjak peserta yang melakukan intrusi sesuai dengan hirakinya selanjutnya ada searah-searah presidium sidang tentunya presidium sidang ini bukan sembarangan orang pasti haruslah memiliki sifat literasi, bijaksana, dan bertanggung jawab memiliki pengatau yang cukup tentang persidangan ketika terhadap situasi dan cepat mengambil inisiatif dalam situasi krisis lalu mampu mengontrol emosi, tidak terpengaruh dalam kondisi persidangan dan tentunya sikap presidium sidang ini haruslah simpatik, menarik, tegas, dan sipil sopan dan hormat dalam kepatannya terkuatan lalu adil, bijaksana, dan harga ini perbedaan pendapat peserta tapi sebelumnya dalam persidangan ini memiliki jenis-jenis persidangannya apa saja sih jenis-jenis persidangan ini yang pertama adalah sidang pleno jadi sidang pleno ini diikuti oleh seluruh peserta dan pendidikan jawab persidangan lalu sidang pleno ini dipimpin oleh presidium sidang itu sidang pleno biasanya dipandung oleh steering committee lalu sidang pleno ini akan membahas dan mengutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan persidangan lalu yang kedua adalah sidang paripurna eh, 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 guys sebenarnya juga sidang pleno ini sidang pleno ini sebenarnya itu bersifat mempermane ya, karena ada perubah kemudian di dalam sidang pleno ini akan untuk sidang pleno ini diadakan untuk mendapat keputusan akhir ah, kita aduh, sidang pleno ini dilakukan untuk memberikan keputusan final agensi sidang yang terjadi dikutuskan sebenarnya pada sidang komisi lalu ada sidang paripurna, nah sidang paripurna ini akan akan mengesahkan ketetapan hasil akhir sidang tapi, sidang paripurna ini diikuti oleh setelah persidangan yaitu sidang paripurna dilakukan oleh persidu sidang lalu sidang paripurna akan mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan persidangan lalu ada sidang komisi yaitu sidang komisi yaitu sidang komisi dikutuskan oleh anggota masing-masing eh, sidang komisi ini sidang komisi ini bersifat papanen dia dapat berubah kemudian di bawah akan dilanjutkan pada dalam sidang pleno untuk mendapatkan keputusan akhir nah, sidang komisi ini dikutuskan oleh anggota masing-masing komisi angkota masing-masing komisi itu adalah peserta dan peninjau yang ditentukan oleh sidang komisi lalu sidang komisi ini dipimpin dipimpin oleh seorang pemimpin dibantu oleh sekretaris sidang komisi itu pimpinnya sidang komisi dipilih dari anggota komisi dalam komisi tersebut sidang komisi tentunya akan membahas materi-materi apa saja ini akan menjadi tugas dari komisi yang bersangkutan nah ada ada aturan ada ketentuan aturan ketukan palu dan persidang ini yang pertama satu kali ketukan ini memiliki sebuah ciri yang berisi mengenai mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin yaitu keputusan ini bersementara lalu yang kedua dia akan menerima dan menyerangkan pemimpinan pimpinan sidang yang ketiga dia akan memberikan peringatan kepada peserta sidang agar tidak membuat gaduh dalam suasana tanpa persidangan yang ketiga dia akan lalu dia empat dia akan memberikan skor dan mencabut kembali scorsing sidang yang waktunya tidak terlalu lama kurang dari 2x45 menit sehingga personal sidang tidak perlu meninggalkan tempat sidang terus dia akan mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahalunya yang dianggap keliru nah selanjutnya dua kali ketukan nah dua kali ketukan ini bikin ciri mengenai untuk mencabut scorsing atau mencabut scorsing dalam waktu yang cukup lama yang biasanya sih 2x45 menit seperti istirahat lobbying untuk mengenai sotak kutusan sholat makan dan sebagainya lalu selanjutnya ada tiga ketukan ketukan membuka atau menutup sidang atau ada resmi misalkan kutusan fatal atau hasil akhir hasil sidang nah contoh kalimat eh contoh bagaimana contoh kalimat yang dikatakan presiduk sidang oke saya akan menjelaskan contoh kalimat seperti ini yang pertama dia menutup sidang jadi begini dengan membuka nama Tuhan yang Maha Esa sedang plenuh musyawara besar keluarga mahasiswa fakultas keburuan dan ilmu pendidikan saya nyatakan dibuka tok 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 lalu penyelaskan sidang sedang dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Esa sidang plenuh masyarakat besar keluarga mahasiswa fakultas keburuan dan ilmu pendidikan saya nyatakan ditutup tok 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 lalu mengalihkan pipina sidang kalimatnya begini dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Esa palus sidang ini saya serangkan kepada pimpina sidang berikutnya tok satu kali ke Tuhan lalu mengambil alih pipina sidang kalimatnya dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Esa saya terima balus sidang ini dari pimpina sidang sebelumnya tok lalu bagaimana dengan kalimat muskorsi atau pendek sidang kalimatnya begini dengan ini saya melakukan skorsing selama 2 kali 45 menit tok tok lalu mencabut atau pendek skorsi dengan ini skorsing 2 kali 45 menit saya cabut dan saya mengatakan sidang dilanjutkan tok lalu memberikan pernyataan kepada para peserta sidang yang bergaduh tok terus bilang peserta sidang diharap tenang oke nah nah dalam persidangan tentunya pasti ada terdapat sebuah intrusi intrusi ini sebagai suatu bentuk setelah atau memotong perbicaraan dan sisi dan ada matematik intrusi point of order bentuk intrusi yang dilakukan untuk meminta penjelasan atau memberikan masuk yang berkaitan dengan jalan yang bersedangan lalu ada intrusi point of information bentuk ini intrusinya yang berupa informasi yang perlu dipraktik oleh seluruh peserta sidang termasuk diviner sidang lalu ada intrusi point of classification bentuk intrusi ini dalam rangka meminta klarifikasi tentang pernyataan peserta sidang lainnya lalu ada intrusi point of privilege itu personal bentuk intrusi ini yang disampaikan bila pernyataan yang disampaikan oleh peserta lain sudah diatur pokok masalah dan cenderung menerang secara pribadi nah itulah tadi penjelasan saya mengenai teknik persidangan nah saya harap dengan saya menjelaskan teknik persidangan ini Anda dapat mengerti bagaimana jalannya suatu teknik persidangan itu sendiri dan saya harap Anda bisa menambah wawasan dari penjelasan saya mengenai video teknik persidangan ini dan tentunya jika saya ada salah kata dalam menjelaskannya kurang lebih maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih